Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya baik ini akan berbagi pengalaman aja motor shogun 125 masalahnya di pengapian CD-nya meledak udah meledak ini yang original udah mati ganti yang imitasi pakai ini kukuyama-kuk ledak Hai sebor Hai original mati ini KW tidak dan ini yang ketiga KW juga Hai ini akhirnya udah soa Hai setelah dianalisa ini posisi 10 nya bener tidak ada masalah ternyata di kiproknya pakai KW ini regulatornya tadinya pakai ini Hai pakai ini Hai dan over charge Hai dari arus pengisiannya kegedean sampai 20V diisi dn-nya meledak Hai dan udah dua kali ganti sekarang kita pakai yang ori dunia vario vario karbu ya Hai untuk posisi kabelnya sama susut yang Honda ini yang sebelah sini Hai putih garis merah masuk Hai yang ini yang lampu ini masa ini yang ke api Oh ini saya kasih masa tambahan atau putus ditengah kalau masa putus juga kelistrikannya bermasalah sektor pengapian Hai jadi untuk motor Suzuki khususnya ya Hai jangan sembarangan pakai regulator yang KW kadang-kadang tidak cocok over charge Hai sistem pengisiannya terlalu gede kemudian formalnya kan 15 volt itu pengisian 15 apa 15,8 lah maksimal ini sampai 20 volt yang kemarin pakai KW Hai CDI sampai enggak kuat dua kali sekarang udah pakai yang ori punya vario karena nyari yang ori punya shogun 125 enggak ada mudah-mudahan awet Hai sekian pengalaman dari saya mudah-mudahan jadi referensi lain kali kalau pakai regulator KW hati-hati ya karena ini pengapian DC kalau sampai over charge CDI nya yang enggak kuat untuk posisi regulator agak sedikit rawan ya tadinya dia akan menghadap ke bawah gini tadinya begini sekarang kita geser aja begini biar enggak mudah kotor enggak mudah petarik lebih aman lagi ini setiap tips-tips dari saya mudah-mudahan jadi referensi karena sistem pengapian DC untuk musuhki khususnya ya agak sedikit sensitif Hai terima kasih jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.